Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanya analisa yang sederhana Yaitu Mio J Tidak besar starter Ini bukan teknologi ACG starter Melainkan masih menggunakan Dinamo starter Ataupun yang dinamakan arang starter Bagaimana menganalisa Tentang kerusakan pada bagian Postelnya Ataukah yang lain Nah kontak kita on Disini kalau dari AC Dia masih nyaring Nah dia kita Double starter kita tekan tombolnya Dia tidak ada respon Yang ada respon disini hanya pada bagian Bendik starter Dia yang bunyi cedik-cedik Mungkin teman-teman bisa Didengarkan disini ketika saya tekan Disini Kedengeran kalau bendik starter kan Letaknya disini ada pada bagian Bawah tanki dia ada bunyi Klik-klik Kalau analisanya gini Kalau bukan pada arang starter Nah biasanya Kalau dari switchnya Nah kalau dari switch mungkin Ditekan tombol Dari bendik starter Dia tidak akan bekerja Klik-klik seperti halnya Relay starter yang saya terangkan sebelumnya Nah ini saya tekan Nah ini saya tekan Disini bisa dengar Bunyi dia Cetik-cetik Nah kita langsung eksekusi pada bagian Disini Melihat pada bagian arang starter Tidak usah lepas jog Kita renggangin pada bagian Filternya saja Kita angkat Sudah gini saja Kita bisa membuka pada bagian Dynamo starternya Kita pakai baut L panjang Disini Nah itu dia baut L nya Ada dua pada bagian Yang atas Apabila Bukan mekanik Ingin ganti Arang starter sendiri Bisa dilakukan sendiri Di rumah Nah disini ada Tabel Masa Masa body Yang gandeng Sama dengan Mengarahnya Ke bagian Dynamo starter Ini jangan ketinggalan Nanti Harus dipasang lagi Ini pada posisi sini Oke kita buka dulu Nah ini kita buka dulu Pada bagian Baut 8 Ini positifnya Dari Outputnya Bandik starter Nah ini kalau bukanya Pada baut disini Ukurannya Engkol sok dia Ukurannya 5,5 Disini orang puasa ditanyain Kore Nah disini bisa dilihat Pada bagian arang starter nya Dia tipis Saya tidak melarang Bagi yang puasa Atau tidak puasa Itu Haknya masing-masing Kita ganti dulu Kita buka pada bagian Bautnya disini Nah kalau buka ini Kita harus pakai solder Disini Karena dia Soderan Atau dinamakan Dia patentnya Pakai solder Kita bersihkan dulu Nanti kalau kelihatan Kita gunakan solder listrik Untuk mencabut Pada bagian Soderan nya disini Kalau solder biasa Kita kadang Kalau Kuatnya terlalu rendah Ini kadang Tidak mampu Disini kita sambil Tarik Oke sudah lepas disini Pakai solder manual Kalau biasanya Tukang aki Ataupun Apa namanya Reparasi aki Biasanya Sering menggunakan Soder manual Seperti jenis ini Ini dalemannya Dari bekas Baterai ABC Ataupun Baterai yang lain Kita sediakan Bostel yang baru Disini Kalau tadi Bekasnya amat tipis Pada bagian Yang akan kita Soder Disini kita Kerok dulu Agar timah Disini Biar cepat Lengket Kalau Kalau gunakan Soder biasa Seperti ini Terima kasih 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 pada masa bodi motor nah ini masa bodinya kita tempelkan dulu disini untuk ngecek dinamanya apakah gerak atau tidak ketika kita tekan tombol starter Oke dilihat dulu Oke proses pemasangan mas bro kita berhasil untuk mengganti bostelnya sendiri Oke setelah setelah kita pasang semua pada bagian file filter karena ada tiga dipasang semuanya coba kita tes hasilnya disini kontak kita posisikan on motor nyala kita kontak on lagi Oke hanya itu saja yang dapat saya berikan tentang penggantian tutorial sendiri yang bisa dilakukan oleh orang awam ataupun dari penggemar otomotif kalau memang sudah kalau dari teman-teman bengkel mungkin sudah paham itu trik untuk menangani apakah yang terjadi ataupun yang rusak itu benar-benar dari orang satarnya atau tidak sempurna hanya HAometric چ loop ada nya mempunyai kata 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 Terima kasih.